Selamat salam sinema! Selamat salam sinema! Lokasi film akan mengalami lonjakan kunjungan wisata antara 25 sampai 300 persen. Diselenggarkan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kabupaten kebanggaan industri perfilman, karena satu dari sedikit kabupaten yang punya bioskop lokal, serta merupakan destinasi yang diperhitungkan di Sulawesi Selatan. Karena dikenal sebagai masyarakat yang modern namun sangat kuat, mengusung tradisi dan budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan jajarannya serta kepada BPI, karena keputusannya untuk mengembangkan anak muda dalam membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi tempat, membuka lapangan kerja. Maju terus pergulaman Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Bapak Riri Nisang, yang tentunya hari ini menjadi kebanggaan. Hari ini didampingi langsung oleh orang-orang hebat dari Jakarta, dari Madaguan Filman Indonesia. Dan tentu ini saya nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan penghargaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan program yang telah dihancurkan di Pembang Wajo untuk memperkenalkan tentang anak-anak kita yang ternyata punya potensi juga yang bisa dikembangkan. Hari ini dengan berbagai rangkaian acara juga di Kabupaten Wajo, yaitu Festival Dano Tempe mulai dua hari yang lalu dan hari ini merupakan hari puncak kegiatan. dan kami sangat berterima kasih dari Badan Perfilman Indonesia untuk membantu dan mendampingi anak-anak kita yang insya Allah tentu ini akan menjadi spirit tersendiri. Kontipasi buat adik-adik kita dan mudah-mudahan ke depannya berbagai inovasi, berbagai usaha-usaha kita untuk membangun dunia perfilman di Kabupaten Wajo. Termasuk yang saya usulkan ini supaya nanti ada prodi khusus perfilman di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Wajo. Ya, kalau perfilman dan Pak Adhiri bisa membantu kami untuk sumber manusia prodi ini, ya, sekiranya ini potensi untuk dikembangkan. Sekiranya demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semangat buat para adik-adik kami peserta yang ada 120 sekarang. Dari kurang lebih 600 yang berminat, inilah 120 yang ada di ruang pola kantor Bupati sekarang ini yang mengikuti arahan dan motivasi yang disampaikan oleh motivator kita luar biasa, Pak Adhiri Nisa, jasa kumulau heran kecilan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya mau menggunakan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan salam dan juga kepada Pak Amran Mahmud, Pak Bupati Wajo. Terima kasih untuk sambutannya tadi, Pak. Kami dari tim Nusantara Nd. Dalam imajinasi kami, insya Allah akan membuat film dokumenter terkait pertanianan, pertanian karimba lokal yang ada di Kabupaten Wajo. Tadi Mas Riri menjelaskan bahwa salah satu motivasi sehingga film terkait itu kenalkan nilai-nilai karimba lokal di mana Mas Riri ini tumbuh dan lahir. Yang ingin saya tanya adalah apa sih tantangan terperat dari pembuatan film ini karena besar untuk mengangkat nilai-nilai karimba lokal itu. Terima kasih. Yang pertama, saya setuju bahwa memang kita punya potensi Sulawesi Selatan khususnya dengan kekayaan budayanya itu punya potensi warisan budaya yang sangat pantas untuk dijadikan film. Di banyak negara naskah-naskah penting seperti Ilaga Ligo, Mahabharata, Ramayana, itu kan sering diolah, digarap menjadi film. Tetapi tentu saja mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua. nilai-nilai tradisi naskah-naskah lama cerita-cerita dari wilayah-wilayah atau regional-regional Indonesia yang tidak terlalu dikenal ini harus diolah secara baik dengan standar penceritaan sinematografi yang tinggi. Memerlukan kreativitas penulisan naskah yang tinggi. Membutuhkan kesabaran karena contohnya untuk Atirah saja mulai dari gagasannya muncul sampai akhirnya bisa difilmkan itu membutuhkan waktu hampir tiga tahun. Atirah itu bukan film yang besar ya tapi settingnya tahun 50 sekitar tahun 55 sampai tahun 79 kalau nggak salah. Jadi tetap saja film ini membutuhkan kesabaran gitu untuk bisa diproduksi secara baik. Nah itu yang kadang-kadang mesti menjadi mimpi dari setiap pembuat film. bahwa membuat film itu bukan sesuatu yang kita kerjakan seperti sebuah proyek bangunan biasa saja. Dia adalah bangunan dengan berbagai ceritanya. Dan setiap detail di dalam bangunan itu itu bercerita. Nah tantangan saya membuat film seperti Atirah misalnya. saya perlu mencari penenun sarung sutra di Wajo yang bisa membuat sarung sutra dengan menggunakan ulat sutra yang asli. Dan saya menemukannya di sebuah desa di Wajo. Itu kalau adik-adik ingat kampungnya keluarga Atirah yang di dalam cerita itu ada di Bone itu kami syutingnya itu di Sengkang di Wajo di sebuah desa di Wajo. Dan kebetulan di desa itu hidup sekelompok ibu-ibu yang masih membuat sarung sutra dengan menggunakan ulat sutra dan pewarna alam. Nah ini tantangannya membuat film itu seperti itu. Jadi kita perlu kesabaran kita perlu kreativitas dan kita perlu dana yang besar. biaya produksi film yang baik itu apalagi kalau kita bicara Ilagaligo ya settingnya itu di dunia atas dunia tengah dan dunia bawah misalnya. Bagaimana kita menciptakan itu kalau kita cuma punya biaya produksi yang kecil. Jadi kita butuh itu semua. Mudah-mudahan menjawab dua pertanyaan tadi dan terima kasih banyak. saya rasa ini pertanyaan yang bagus di pagi ini. Terima kasih antar sesempatannya. Pertama nama saya Nela Shalohirwan dari SMA Negeri kelahiran Pertanyaan saya simple Pak kenapa harus atras dari banyaknya kisah kenapa harus kisah atras terima kasih. Saya langsung menjawab ya. Silahkan Mas Riri. Jadi memang film itu lahir dari sebuah proses yang tentu saja ditentukan oleh berbagai aspek yang memungkinkannya bisa terjadi. seperti juga kita membuat sebuah usaha seperti toko mau membuat toko mau membuat apa usaha apapun lah ya usaha apapun. Sebagai contoh kalau kita mau membuka usaha mesin cuci gitu ya usaha laundry di kota Sengkang kenapa kita membuat usaha laundry di kota Sengkang bukan membuka usaha misalnya warnet atau membuka usaha toko boba misalnya dibanding laundry misalnya karena kita mengetahui bahwa di jalanan itu tidak ada satupun toko atau usaha yang membuka usaha laundry kalau warnet sudah banyak kalau toko boba sudah banyak saya waktu itu membuat atira dengan pertimbangan bahwa saya yakin ada yang ingin menonton film itu ya di waktu itu sebenarnya dari Sulawesi Selatan sudah ada beberapa cerita yang muncul kita harus bangga ini Sulawesi Selatan atau khususnya kota Makassar itu sudah mulai dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia atau wilayah di Indonesia yang sudah memiliki budaya filmnya sendiri tidak banyak itu yang begitu mungkin Yogyakarta ada mungkin saya pikir di Indonesia ini cuma Yogyakarta dan Makassar dan Sulawesi Selatan yang memiliki budaya film maksudnya budaya film apa para kota wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar itu sudah memproduksi film sendiri yang merupakan cerita-cerita dari kota Makassar mungkin adik-adik pernah mendengar film judulnya Uang Panahi mungkin adik-adik pernah mendengar film judulnya apa ya Cimdolo Natape mungkin adik-adik pernah mendengar film judulnya Parakam film horor saya membuat cerita Atirah karena belum ada yang membuat cerita seperti itu belum ada film yang memotret cerita tentang seorang ibu pejuang bukan juga pejuang yang mengangkat senjata tapi pejuang di keluarganya dan Atirah ini kebetulan adalah ibu dari Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu sebelum dia jadi Wakil Presiden sebenarnya jadi film ini diproduksi di tahun 2015 kurang lebih beberapa saat setelah Pak Jeka selesai dengan jabatannya jadi film ini adalah film yang ceritanya tepat dan saya kebetulan sangat dekat dengan lingkungan keluarga ibu-ibu seperti Atirah ini ibu saya itu itu memasak untuk keluarga ibu saya itu punya makanan rumah yang khas yang tidak istilahnya tidak dimiliki oleh ibu bukan tidak dimiliki maksudnya merupakan khas makanan keluarga Sulawesi Selatan dan ketika saya baca buku tentang Atirah ini ternyata dia begitu dia adalah seorang ibu yang mengurus suaminya dari subuh hingga malam hingga selesai hari nah itu yang motivasi saya kenapa dari semua cerita yang ada saya memilih kisah Atirah dan kisah Atirah ini menarik karena ada juga kisah anak mudanya ada digambarkan disitu ketika Atirah masih memiliki anak remaja gitu ya dan kita fokus sedikit ke cerita tentang Ucu si Ucu yang bahkan pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan misalnya jadi ada unsur-unsur di dalam cerita ini yang saya yakin dekat dengan kalangan muda kalangan muda ini penting karena yang menonton film itu bukan orang tua yang menonton film di bioskop itu anak muda ini riset berdasarkan riset 80% penonton bioskop itu datang dari usia 13 sampai 21 tahun jadi usia teman-teman silkers inilah yang datang ke bioskop jadi kalau kita membuat film memilih cerita film sebaiknya cerita film yang memiliki unsur yang tepat bagi mayoritas penonton yang ada di bioskop penonton salam sinema semoga anak-anak kesemua ini akan menjadi pelopor-pelopor pembuatan perfilmah sinema dan mengangkat potensi daerah kita baik pariwisatanya kemudian budayanya seninya dan berbagai potensi kekayaan yang kita memiliki termasuk potensi ekonomi yang barangkali bisa didalami itu misalnya pertanian di sektor pertanian kemudian di seluruh segini satu-satunya yang punya potensi gas alam nah ini semua bisa dipelajari adik-adik semua untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah film yang bisa secara otomatis memperkenalkan daerah kita salah satu yang ditanyakan adik-kita tadi mengenai plinarian makanan jadi kita di Wajo ini sudah ada 15 jenis termasuk yang paling banyak itu adalah kuliner yang sudah kita kaikakan ya artinya sudah kita daftar melalui Kementerian Dukung dan PAM yaitu kekayaan intelektual komunal dari berbagai jenis makanan ya termasuk ada namanya lawa hudang ya jadi ada lawa hudang kemudian ada nabri sokoran sekiranya ini yang dapat saya sampaikan terima kasih semuanya utamanya dari badan pendidaman Indonesia terima kasih banyak sudah bisa mengawal sudah beberapa hari di tempat ini bahkan merah bersama-sama dengan hari-hari kita di Atakai walaupun dalam kondisi perbaikan di sana mudah-mudahan semuanya bisa tahun depan bisa lebih maksimal bisa direncanakan lebih baik lagi dan semua mungkin sudah bisa kita agendakan sedemikian seperti yang disampaikan juga tadi Pak Riri salah satu sutradara hebat di Indonesia dan mendaftar nanti kita bisa juga diproduksikan sebuah film yang bisa mengangkat potensi salam cinema here comes the sun doo-doo-doo-doo here comes the sun I say it's alright it's been a long cold lonely winter it feels like years since it's been here Sampai 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 Terima kasih telah menonton!